Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 9 semester pertama Sebelum masuk materi, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Yang kita bahas pada video ini yaitu tentang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Adapun kompetensi dasarnya adalah Memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bagian A, Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sudah dibahas pada video yang lalu Sekarang kita akan bahas bagian B Pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Selain memiliki makna, Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki pokok pikiran Pokok pemikiran Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam setiap alinea Berikut penjelasan tentang pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Beserta hubungannya dengan sistem hukum di Indonesia 1. Hakikat pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pelajari materi berikut ini A. Pokok pikiran Pertama Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Wajiban dalam mewujudkan keadilan sosial dapat diartikan sebagai upaya negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara sesuai porsinya B. Pokok pikiran kedua Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pokok pikiran kedua menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai Sehingga dapat menentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar Serta didasari dengan bekal persatuan C. Pokok pikiran ketiga Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat Berdasarkan UUD tersebut, pelaksana pemerintahan dibagi atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif Nah anak-anak silahkan diperhatikan baik-baik bagan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan yudikatif berikut ini D. Pokok pikiran keempat Pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradak Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila pertama dan kedua Pancasila 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggambarkan sejarah cita-cita dan tujuan negara Indonesia Pada dasarnya, pokok pikiran pembukaan tersebut merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila dengan pencian sebagai berikut A. Pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga Pancasila Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai-nilai berikut Yang pertama nasionalisme, yang kedua cinta bangsa dan tanah air Yang ketiga menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Yang keempat menghilangkan penonjolan kekuatan atas kekuasaan keturunan dan ras Lima menumbungkan rasa senasib dan sepenanggungan B. Pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima Pancasila Pokok pikiran kedua menegaskan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mempunyai atau mendapat perlakuan yang adil di berbagai bidang, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan Pokok pikiran kedua merupakan penjabaran sila kelima Pancasila yang mencakup nilai-nilai seperti berikut Yang pertama kemakmuran yang merata bagi seluruh dalam arti dinamis dan meningkat Yang kedua seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing Dan yang ketiga melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya C. Pokok pikiran ketiga menjambarkan sila keempat Pancasila Pokok pikiran ketiga menegaskan bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan Pokok pikiran ketiga ini bermakna bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara Republik Indonesia Pokok pikiran ketiga ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila yang mencakup nilai-nilai seperti berikut Yaitu demokrasi, permusyawaratan, dan kejujuran dalam mengambil keputusan bersama D. Pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua Pancasila Pokok pikiran keempat menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab Pokok pikiran keempat bermakna bahwa negara termaksud rakyat Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa Selain itu, penyelenggaraan negara didasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab Dengan menghormati segenap manusia yang memiliki adat serta perlakuan adil bagi setiap manusia Pokok pikiran keempat merupakan penjabaran sila pertama dan kedua Pancasila Yang mencakup nilai-nilai seperti berikut 1. Sila pertama Mengakui adanya kausa prima yaitu Tuhan yang Maha Esa Menjamin penduduk beragama Menjamin tumbuh berkembangnya kehidupan beragama dan toleransi antarumat beragama Sila kedua Menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan Menjunjung tinggi hak kemerdekaan setiap individu Dan yang terakhir Mengujudkan peradilan dan keadilan yang kuat Nah itu tadi sebagian dari materi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Yang membahas tentang pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya Selamat belajar Selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan Berbanyak minum air putih Mengkonsumsi suplemen dan menggunakan masker ketika keluar rumah Selamat menikmati Tengan